Terkadang di Wibu Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke, pada hari ini kita akan membahas jamur wazi ya, si pahlawan jamur, si wazi. Oke, di cerita sebelumnya, kerajaan jamur dimusnahkan dengan skill Gwilhem yaitu Armageddon. Semua wilayah kerajaan jamur terbakar hangus tanpa sisa. Wazi panik, tapi pigi berhasil menyelamatkan wazi dengan bersembunyi di bawah tanah. Setelah kerajaan jamur hangus terbakar, wazi pergi ke desa pemula. Ia meluncur dengan menunggangi pigi. Ia sedang mencari informasi tentang rute evolusi jamur. Karena rute evolusi di kerajaan jamur telah musnah. Jadi mau tidak mau, wazi mencarinya di desa pemula. Dan ya, cerita pun berlanjut. Cerita diawali dari Vulcano Land, di tempat Bayun, di The Great Eye of Fire Band. Terlihat di situ item kron dijatuhkan ke magma. Item kron langsung meleleh di dalam magma. Dan tiba-tiba, aliran magma terbentuk dan mengalir ke atas. Ia memenuhi ukiran jantung. Aliran itu memasuki salah satu bagian dari ukiran jantung. Bayun terlihat senang dengan kejadian itu. Dia sangat bahagia. Dan tiba-tiba, ada bayangan hantu muncul di belakang Bayun. Wah, mahkota raja jamur telah selesai. Ucap Bayun. Dan sekarang tinggal satu komposisi lagi. Dan semuanya akan komplit. Kemudian, kekuatan raja iblis Golub akan menjadi milikku. Ucap Bayun dengan ekspresi menakutkan. Dan ya, ternyata tujuan Bayun adalah membangkitkan kekuatan raja iblis Golub. Wadidaw, apakah si Bayun ini adalah salah satu pengikut raja Bayun? Yah, kita tidak tahu ya. Karena Bayun sendiri tidak menyadari keberadaan si hantu hitam di belakangnya. Dan sin pun berpindah. Dua hari setelah peperangan kerajaan jamur di dalam hutan, terlihat Piggy, Wazi, sedang melangkah menuju desa pemula. Tampaknya Wazi sedang mengerjai Piggy ya. Ia menaruh apel di depan Piggy, sehingga Piggy melangkah dengan penuh semangat. Saat menugangi Piggy, Wazi mencek statusnya. Sekarang, ia level 17 dan memiliki beberapa skill, yaitu Mushroom Bass, Spore Explosion, Oppressure, Decoposite, dan Single Cash Ability. Wazi, skill Single Cash diperoleh Wazi ketika ia menyerap staff magic dengan dekomposite. Staff itu diperoleh dari sisa-sisa peperangan kerajaan jamur dan manusia. Wazi pun mendekomposite tubuh Gray. Tapi gagal ya, soalnya level Wazi dengan Gray belum cukup umur. Ya, Gray sendiri kan level 92 ya. Wazi masih level 17. Ia pun tampak kesal dan ia berharap mendapatkan skill hebat dari si Gray. Tapi malah gagal. Dan tiba-tiba, Piggy ambruk. Ia sudah kelelahan. Ia sudah mencapai batasnya. Akan tetapi, Wazi tidak peduli. Ia malah menggoyang-goyang apel di depan muka Piggy. Dan, Piggy terhipnotis. Dan ia langsung berdiri dan berlari kembali. Anjir, si Wazi ini benar-benar gejem cuy. Bisa-bisanya si Piggy dimanfaatkan seperti itu. Benar-benar gejem nih si Wazi. Dan notifikasi pun muncul. Wazi sudah dekat dengan desa pemula. Sepertinya, tinggal sedikit lagi ia sampai. Akan tetapi, ada monster yang mengikuti Wazi dan Piggy. Itu Borchieftain. Babi hutan dengan rambut api. Itu kelompok babi yang membiarkan Piggy pergi di awal cerita. Ternyata, mereka mengikuti Wazi dan Piggy. Saat mereka sampai di desa pemula. Wah, wah, wah. Apa Wazi akan melawannya ya? Dan apa nih niatan si Borchieftain ini? Kita belum tahu ya. Dan simpul dipercepat. Saat ini, Wazi sudah sampai di gerbang desa pemula. Wazi mengintip gerbang itu. Ia tidak berani masuk. Ya gimana ya? Ia kan monster ya. Kalau monster masuk desa pemula, ia bakal langsung dibunuh. Wazi pun berfikir, bagaimana caranya ia masuk tanpa diketahui manusia. Kalau dia adalah monster. Wazi pun berfikir keras. Tapi, dia tidak sanggup memikirkannya. Dan tiba-tiba, anak-anak dari desa pemula muncul. Seperti biasa ya, anak-anak ini membantai monster siput dengan kejam mereka menghajar satu persatu siput di area desa pemula dan diantara mereka ada beberapa anak yang sudah memiliki kelas, ada cef level 12, ada cef lagi itu level 14 sepertinya mereka satu party itu wazi yang sendari tadi sembunyi, dia pun muncul tapi kali ini dia langsung mengeluarkan skill, spur explosion anak-anak pemula langsung terganggu pandangannya dan nafasnya mereka tidak bisa melihat area sekitar dan wazi memanfaatkan itu, dia langsung mengkill beberapa anak pemula di area wazi dan mengeluarkan spur explosion dan jajajang wazi berpose setelah mengkill tiga pemula, tidak puas dengan tiga pemula, wazi kembali menyerang, kali ini tiga player yang sudah memiliki kelas dan wazi pun langsung mengeluarkan mushroom bass nanteng tiga cef itu pun langsung KO wadidaw, sepertinya poin XP dari para pemula terlalu kecil ucap wazi memandangi poin XP yang diperoleh dan muncul lagi anak-anak pemula dari gerbang desa kali ini banyak yang muncul wazi begitu semangat dia merasa akan mengumpulkan poin XP yang banyak walaupun poin XP yang dihasilkan sedikit tapi kalau banyak kayak jadi banyak juga ya bisa panen poin XP ini cuy dan bang bang boom 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 wazi mengkill satu persatu player pemula dan ada beberapa player pemula yang memanjat mereka menghindari wazi dengan memanjat tanah yang melayang agak tetapi wazi sudah menjadi hebat ya walaupun kehebatannya hanya untuk mengkill pemula tapi bakatnya itu ia jadi bisa meloncat dan mengkill para pemula yang ada di atas dan wazi pun mengkill para pemula tersebut sampai tak tersisa dan yah malam pun hadir di malam hari wazi memandangi panel atributnya sekarang ia sudah level 18 ia berhasil naik level karena banyak mengkill player pemula wazi senang sekali ini semua farming yang keren cuy disini piggy masih tergeletak lesu ya karena gimana lagi ya piggy belum dikasih makan apalagi dia disuruh menggendari dari kerajaan jamur sampai ke desa pemula ngericuk jauh sekali piggy langsung temper tak berdaya wazi pun temper ia sudah capek karena terlalu banyak mengkill para pemula ia pun tidur di samping piggy terlihat di dekat situ ada board shift ia masih memperhatikan wazi dan piggy ia hanya melihat ya dia tidak mendatangi mereka entah apa yang ada di pikiran si babi rambut api ini ya dia hanya menatap keberadaan mereka berdua dan scene pun berpindah di pagi hari di depan pintu masuk desa pemula anak-anak sudah keluar dari portal desa pemula tapi kali ini mereka ditemani tiga player dewasa itu si warrior itu si warrior ya yang di awal cerita diinjak sama si raja jamur wazi yang melihat mereka pun langsung menggunakan skill of reshaw dan muncullah status mereka orang yang berambut panjang itu spearman level 17 yang membawa kapak ex-warior level 17 dan si gemuk itu sertuarior level 23 mereka sepertinya satu parti dan sudah bisa ditebak ya mereka bertiga diperintahkan kepala desa untuk mengkill jamur yang muncul di area desa pemula karena area ini adalah area buat anak-anak pemula ya jadi kalau ada monster yang berlevel tinggi harus dikill dengan segera supaya para anak pemula bisa berburu siput kembali terlihat wazi sudah bersiap untuk bertarung tapi wazi masih berhati-hati karena ada level 23 diantara mereka dia harus bergerak dengan rencana yang matang terlihat pigi menyusul wazi tapi pigi terlalu lemas dia tidak bisa bergerak dengan normal sepertinya efek capek dan efek lapar belum selesai walaupun sudah tidur tapi ya gimana ya orang lapar gitu ya karena pigi tidak bisa diajak kerjasama wazi pun bergerak sendiri dia mulai mengeluarkan skill sport explosion wah ini seperti yang dilaporkan seekor monster jamur menyerang setelah mengeluarkan asap spora ucap si gendut set warrior sambil memasang kuda-kuda waspada tapi sayangnya anak-anak pemula dihajar satu persatu oleh wazi dan terlihat ada sesuatu yang menyerang tiga prior dewasa mereka pun bersiap sebelah sini lindungi aku ucap si warrior x warrior set pun langsung melindungi warrior x akan tetapi pelindungnya masih lemah tameng besinya malah hancur dan tung si warrior tameng terkena serangan dan terpental ke belakang dia pun langsung k gila bener sekali serang dan ternyata yang menyerangnya bukan wazi melainkan piggy wah keren banget nih si piggy serangan sekali seruduk langsung k hebat dah tapi piggy tidak kuat dia masih lemah karena itu piggy langsung pingsan di tengah-tengah pertarungan melihat itu spearman langsung melompat ke arah piggy dia mau mengkill si piggy tapi wazi tidak akan membiarkannya wazi langsung mengeluarkan mushroom bass ke arah spearman dan spireman kena telak ia muntah darah dan terpental jauh ia kuat sekali ucap spearman kesakitan ia pun mengambil potion dan meminumnya kesehatannya perlahan pulih kembali senior sepertinya monster-monster itu bukanlah monster berlevel rendah kita harus bekerja sama melawannya ucap spearman kepada ex warrior tenanglah kita tidak bisa kembali setelah berada di sini balas si ex warrior dengan wajah tenang si ex warrior pun mengeluarkan potion dari penyimpanannya potion itu tampak berbeda karena berwarna kuning akan kutunjukkan kepadamu ini adalah rahasiaku ucap ex warrior kepada spearman dan ternyata potion itu adalah basic potion basic potion itu merupakan potion peningkatan status terus dua kali lipat dengan minumnya maka si player akan mendapatkan kekuatan berlipat ganda dan terlihat si ex warrior meminumnya it's all time ucap si ex warrior ia pun mengalami peningkatan instan tubuhnya jadi membesar dan tiba-tiba levelnya naik 15 kali sekarang levelnya telah mencapai 38 sial ini buruk sekali ucap wazi shock melihat tubuh dan level si warrior ex meningkat setelah meminum basic potion bigi lari teriak wazi sambil berlari menjauh akan tetapi earth clever skill warrior ex digunakan dia menghantam tanah yang kemudian keluar membatuan dari dalam tanah pembatuan itu menghalangi wazi dan bigi kabur wazi pun terjatuh karena getaran yang dibuat batu-batu itu dan sialnya batu itu menutupi seluruh area sisi wazi wazi tidak bisa bergerak kemana-mana karena semua arahnya tertutup oleh pembatuan kamu kabur ya sepertinya itu agak sulit ucap warrior ex pertama aku harus membunuh babi itu kemudian aku akan membuat jamur bakar wah ledek warrior ketika melihat wazi ketakutan setelah mati karena dia tidak bisa kabur dan yah pigi malah melihat wazi seperti roti yang enak kayaknya si pigi ini kelaparannya sudah kebangetan dah bukan lemes karena habis perjalanan jauh tapi sepertinya ia kelaparan banget-banget kelaparan dan ia melihat wazi seperti makanan enak waduh wazi bener-bener tega memperbedak pigi sampai kelaparan gitu untungnya kekuatan pigi meningkat dan menjauh daripu monster satu orang yang berada di dalam batu clever warrior ex dan batu clever itu langsung hancur dan terlihat spirimen terlempar dan muntah darah kemudian si spirimen pun langsung kak oh ia langsung kembali ke desa pemula kurang ajar ini mustahil walaupun saya telah meminum basic potion tapi bagaimana bisa kalah ini tidak mungkin ucap warrior ex yang ternyata ia juga terkena serangan fatal dan oing oing ternyata pigi ngamuk cuy ia menggigit si warrior ex dan membanting berkali-kali kemudian melemparnya dan terjatuh lah ia di atas pohon kemudian si warrior ex pun kak o dan tonet-tonet naik level wazi langsung naik level tiga kali dari lapan belas menjadi dua satu pigi pun sama dia naik tiga level dari tujuh belas menjadi dua puluh wow wadidaw pigi kau sangat kuat kau hebat sekali pigi ucap wazi kagum ia pun membuka status atribut pigi dan ternyata ia mengalami besek powernya bertambah 500 wadidaw pantas dan ternyata wazi baru sadar kalau pigi mengalami besek karena kelaparan yang sangat luar biasa dan ini ini adalah kesalahan wazi buk-bulk banget karena efek lapar apa yang dilihat pigi adalah makanan termasuk tubuh wazi karena pigi masih menganggap kalau wazi adalah makanan yang enak pigi pun bersiap untuk menerjang wazi pigi sadarlah kau jangan melihatmu seperti itu aku bukan makanan ucap wazi begitu melihat pigi penuh dengan air liur di bibirnya wah-wah-wah maafkan aku pigi aku lupa memberimu makan maafkan aku musak wazi sambil berlari menghindari kejaran pigi dan bum wazi menghindari lompatan pigi pigi menabrak batu itu tidak apa-apa pigi pun melompat kembali bentuk pigi kembali menabrak pohon sampai pohonnya rentak sadarlah pigi ingat aku ini temanmu aku jamur temanmu pigi bukan makanamu sadarlah pigi sadar teriak wazi sambil berlari tiba-tiba wazi melihat tumpukan apel di depannya dia jadi bingung kenapa ada tumpukan apel di depannya ya pikirnya belakangan yang penting ia harus menuju ke tumpukan apel itu dan ia pun mengiring pigi ke arahnya lihat pigi ada apel ucap wazi dan pigi langsung melompat ke tumpukan apel wazi pun mengamati barangkali pigi masih terkena efek besek laparan dan ceng-ceng pigi kembali normal setelah memakan apel-apel itu kok membuatku takut pigi ucap wazi lega dan yah kejar-kejaran pun berhenti wazi langsung istirahat di dekat pigi yang sedang lahap memakan apel wazi malah bingung ya dari mana apel-apel itu ucap wazi penasaran dia pun membiarkan pigi memakan apel-apel itu sepuasnya agar ia kenyang ia tidak pernah melihat pigi merasa kelaparan seperti tadi ya tampaknya ia harus berhati-hati terhadap pigi karena posen stamina hanya menyembuhkan stamina-nya tidak rasa laparnya ini pelajaran penting buatmu wazi setelah selesai makan wazi pergi ke portal desa pemula dia sudah berniat serius untuk memasuki wilayah desa pemula soalnya dia ingin tahu bagaimana caranya berevolusi barangkali di desa pemula ada informasi tentang misi itu yaitu mengetahui jalur evolusi dari monster jamur dan terlihat dari belakang mereka masih memperhatikan si borchieftan si babi kepala api ternyata apel-apel itu telah disiapkan oleh si borchieftan dia sepertinya tahu persis apa yang dibutuhkan pigi dan di samping borchieftan ternyata ada beberapa player level 40 war general level 40 dan ia tampaknya sudah kau terlihat dia dihajar oleh borchieftan tidak hanya satu ya ternyata ada tiga player yang dihajar borchieftan mereka sudah tergeletak wah ternyata si borchieftan ini menolong si wazi dan pigi luar biasa ternyata ini borchieftan kok dia menolong mereka kita belum dikasih tahu jawabannya nanti saja jawabannya nanti juga diberitahu oke lanjut wazi pun melanjutkan misinya yaitu mencari jalur evolusi yang akan ia cari di desa pemula dan wazi pun berhasil masuk ke desa pemula melalui portal dan saat sudah di dalam desa pemula ia malah menabrak sesuatu ternyata ada barikade yang dibuat oleh para player barikade tersebut tertulis berbahaya danger tulisannya sangat besar itu ya tiba-tiba ada kertas yang menabrak wazi wazi jadi kesal wazi pun membaca kertas itu ternyata itu poster buronan terlihat ada gambar wazi dan pigi di kertas itu di poster itu tertulis peringatan di area desa pemula ada monster berlevel tinggi harap para pemula dan warga desa tidak memasuki wilayah area pemula kecuali mendapatkan izin kepala desa tidak bertanggung jawab jika ada yang kalah karena tidak memperhatikan peringatan ini tunggu tunggu bagaimana ini terjadi ucap wazi shock keringat dinginnya keluar wajahnya jadi panik ketika ia membaca tulisan poster itu lah udah lah ngapain panik biarin aja dah ucap wazi sambil membuang kertas poster itu ya mau gimana lagi ya ini kan karena ulahnya sendiri mengkill para player pemula jadi sekarang ia menjadi incaran banyak player level tinggi di di dalam gerbang gerbang desa pemula terlihat banyak orang berjalan di dalam lorong gerbang desa tampak ada dua penjaga yang menggunakan armor full plate satu menggunakan panah satu menggunakan tombak dua prajurit itu menjaga gerbang desa supaya tidak ada ancaman yang masuk ke dalam desa pemula terlihat dari arah atas ada monster burung biru yang terbang menuju gerbang desa pemula karena ada sihir penghalang di atas desa pemula ia pun masuk lewat rowongan gerbang desa yang tidak dilindungi sihir penghalang ketika mau masuk burung biru itu malah menyerang anak-anak yang ada di depan gerbang anak itu pun berlari ketakutan akan tetapi si prajurit full plate langsung menembakkan anak panahnya dan trot si burung langsung bolong kena anak panah wazi ketakutan karena salah satu anak panah si prajurit jatuh di depan wazi wazi langsung keringat dingin ia sangat kaget dengan kekuatan overpower si prajurit wazi bingung melihat si elang ko diserang prajurit tersebut ia harus memikirkan sesuatu supaya ia tidak di kill oleh dua prajurit itu dan pwing ide pun muncul begitu wazi melihat pigih yang memegang apple ia memikirkan sesuatu agar ia bisa masuk gerbang dengan aman yah ide cemerlang ini ucap wazi setelah mendapatkan ide dan yah terlihat di gerbang desa pemula ada seseorang yang menggunakan jubah hitam terlihat dari depan seseorang yang menggunakan jubah hitam itu tampak aneh karena jubah itu mengutupi wazahnya dan memegang apple di depannya ini manusia yang aneh dan ternyata itu bukan manusia itu si wazi yang sedang menyamar terlihat kalau dari dalam wazi sedang duduk di atas punggung bigi dan bigi berjalan ke depan karena mencium bau apple di depannya kemudian mereka berdua ditutupi jubah hitam agar terlihat seperti manusia kecil yang sedang berjalan wah ternyata itu ide wazi sangat ekselen wazi pun melangkah maju melewati dua prajurit penjaga gerbang mereka berdua tidak curiga sama sekali tapi salah satu prajurit memanggil wazi hei tunggu ucap salah satu prajurit wazi pun berhenti hei jangan memakan apple seperti itu singgirkan apple itu jangan membuang sembarangan ya ucap si prajurit menegur wazi yang terlihat seperti magih hitam ya cuma ditegur buang sampah wazi jadi tenang memasuki desa pemula dengan samtai dan hurray wazi jos banget dah dia berhasil menyamar dan masuk ke desa pemula wazi pun sudah berada di dalam desa pemula di dalam desa pemula dia melihat banyak manusia dan banyak tempat yang bisa dikunjungi ada alun-alun yang tengahnya ada air mancur ada toko potion yang disana terdapat banyak petualangan pemula antri membeli potion ada juga weapon shop barbecue shop library dan berbagai tempat di dalam desa wazi masih berjalan di tengah-tengah manusia beberapa orang terlihat aneh melihat orang dengan jubah hitam dan wazi pun melihat ada kerumungan pemula yang sedang membaca sesuatu pengumuman ternyata itu adalah pengumuman komposisi naik level yang baru bagi pemula terlihat disitu banyak pemula yang kecewa dengan perubahan naik level bagi pemula karena dinilai terlalu berat bagi mereka dan terlihat item yang dibutuhkan untuk misi perubahan kelas seperti ini 10 cangkang merah 10 cangkang hijau 10 cangkang biru dan 1 cangkang snail daddy wah ternyata berubah kelas itu berat banget begitu pikir wazi salah satu anak di kerumulan itu kemudian berkata kita tidak akan bisa berubah kelas kecuali kita membayar 60 koin emas soalnya saat ini area pemula ada monster level tinggi yang membunuh para pemula kita akan kesusahan untuk berubah kelas iya betul aku telah dibunuhnya dua kali dia sangat kuat walaupun dia itu monster jamur tapi dia sangat kuat sepertinya hanya player level 60 yang bisa melawan monster jamur itu mengucap salah satu pemula dengan kesal sepertinya dia bukan monster jamur biasa dia seperti punya kecerdasan tinggi yang bisa menggunakan skillnya dengan baik bahkan dia membunuh para pemula dengan strategi yang licik sepertinya tidak ada monster yang menyerang dengan strategi dia sungguh tidak normal ucap pemula botak wazi yang mendengar kelukesah para player pemula tersebut menjadi tidak enak dengan mereka apalagi mereka tidak bisa berubah kelas gara-gara kelakuan wazi ya sebagai player yang beda ras memang perlu penyesuaian tiba-tiba si piggy malah keluar dari jubah apalnya terlalu dekat dengan menciuman piggy sehingga piggy mengejar apel dan wazi dan piggy malah jatuh dia terlihat oleh para player pemula dan semua manusia yang berada di dekat situ entah pemula atau orang tua atau orang yang lewat semua melihat wazi dan piggy wazi pun panik dengan keadaannya saat ini dia bakal mati nih oh tidak tidak aku akan dihajar sekarang sial kenapa ini terjadi ucap wazi dengan keringat dingin bercucuran akan tetapi orang-orang yang melihat wazi malah cuek mereka tidak menganggap wazi dan piggy sebagai ancaman justru wazi jadi sadar dengan keberadaan monster-monster di desa pemula wazi melihat ada siput membawa barang seorang player wanita ada juga candle cat yang dibelihara ada gadis cantik ada juga hornet shield dan sleepy on bahkan disitu juga ada pokemon wah 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 ini monster salah server apa ya sepertinya monster kecil yang ada di dalam desa adalah monster yang telah dijinakan oleh para pemain sehingga warga desa pemula tidak menganggap monster-monster itu sebagai ancaman melainkan sebagai peliharaan dan wazi pun memanfaatkan hal ini dia mengikuti kelompok pokemon dia mengikuti langkah pokemon yang sedang berjalan mencari suatu tempat dan sampai pada sebuah tanda yang menunjukkan arah disitu ada arah kepala desa wazi dan piggy langsung berpisah dengan para pokemon yang langsung menuju ke rumah kepala desa dan sembunyi di balik batu untuk mencari kesempatan menuju rumah kepala desa wazi pun melihat dua player pemula yang sedang berjalan dengan monster peliharaannya mereka berdua sepertinya sedang mengobrol harus lius sehingga dia bisa mengalihkan perhatian dari keberadaan wazi dan wazi pun berjalan mengikuti ular api monster peliharaan salah satu player pemula itu eh lihat itu rumah kepala desa begin kangen saja ya itu tempat penuh kenangan semasa kita belum berubah kelas ucap salah satu player mengenang ketika ia baru menjadi seorang player ini benar-benar nostalgia ya eh bukankah hari ini ada upacara hari perubahan kelas ucap player berambut kuning player itu kemudian menjelaskan kalau hari ini adalah hari upacara perubahan kelas yang diadakan seminggu sekali dan para pemula harus membawa syarat-syarat untuk berubah kelas ke kepala desa dan kepala desa akan membuat upacara khusus untuk perubahan kelas para pemula tapi player berambut kuning ini memberitahu kalau minggu ini tidak banyak pemula yang berubah kelas ya gimana ya para pemula dihajar monster jamur level tinggi jadi agak banyak pemula yang dapat memenuhi syarat hitungnya eh ngomong-ngomong bagaimana kau bisa mensumon tiga monster sekaligus kau benar-benar hebat ya bisa mensumon ular jamur dan monster babi ucap player berambut kuning ah apa katamu ucap player berambut hitab dengan meja kaget mereka berdua jadi kaget kok dari tadi mereka merasakan ada monster peliharaan jamur dan babi tapi ketika mereka berdua menengok mereka tidak melihat apa-apa selain ular api dan kodok merah tidak ada tidak ada tuh jamur atau babi mereka jadi bingung soalnya mereka merasa melihat dengan jelas kalau ada jamur dan babi tapi ya mereka sudah hilang jadi ya bodo amat dah sin pun berpindah ke rumah kepala desa terlihat ada beberapa player yang sedang mengantri di depan rumah kepala desa dan tiba-tiba ada kakek tua keluar dari rumah kepala desa kakek itu terlihat lemah dengan tubuh kurus peot dan berjalan menggunakan tongkat yang diatasnya ada canggang siput dan kakek itu bernama Brokoli dia adalah kepala desa di desa pemula yang terkenal dengan nama Lord of Snile wah 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 selamat siang kepala desa Brokoli tiba-tiba semua pemula menunduk dan mengucapkan salam secara bersamaan mereka kebak sekali ayo masuk semuanya ucap kakek Brokoli dan ya semua pemula yang menunggu di depan rumah kepala desa pun masuk satu persatu ke rumah kepala desa dan terlihat disitu ada wazi peserta pigi yang kembali menggunakan mode jubah manusia mereka pun ikut masuk ke dalam rumah kepala desa wah sepertinya wazi benar-benar menginginkan perubahan kelas ya jadi dia tidak sabar lagi gitu ya akan tetapi kepala desa langsung menghentikan wazi ketika mau masuk ke rumah kepala desa dia diberhentikan secara mendadak wazi pun panik hei bocah kok tidak boleh membawa makanan seperti itu kau harus memakannya atau membuangnya ucap kakek brokoli apakah apel ini untukku terima kasih ya tiba-tiba kakek brokoli mengambil apel yang dipegang wazi untuk memancing pigi pigi jadi marah dia mau keluar dari jubah tapi wazi menghentikannya dia menyuruhnya untuk bersambar dan masuk terlebih dahulu dan ya hasilnya wazi masuk ke rumah kepala desa dengan sempoyongan dan sampailah yang berada di tengah-tengah rumah kepala desa dia tercengang karena ada patung dewi yang ditumbuhi pohon tinggi wah-wah-wah benar-benar mencengangkan itu di area itu juga banyak buku yang mengelilingi patung pohon dewi itu wazi benar-benar tercengang dia jadi kagum dengan apa yang dilihat benar-benar luar biasa dah sepertinya misi mengetahui jalur evolusi jamur akan dicapai disini wazi jadi senang dengan pikirannya sendiri oke semuanya sekarang bawa bahan-bahannya dan masukkan ke dalam pot yang ada di depan kalian ucap kepala desa brokoli semua pemula pun mengikuti instruksi dari kepala desa dan menaruh sanggang siput yang jadi syarat berubahan kelas bagi pemula oke semuanya sekarang kalian menghadap dewi pohon dan mulai berdoa dan sembahyang dengan persembahan sangkang siput yang kalian bawa kemudian proses perubahan kelas akan kalian dapat sesuai dengan bakat yang kalian miliki saat ini terakhir upacara perubahan kelas akan berakhir besok jadi besok datanglah kemari lagi ya untuk membuka kelas yang kalian dapat ucap kepala desa menerangkan dengan cermat para pemula pun mulai berdoa sesuai instruksi kepala desa brokoli dan terlihat cahaya dewi pohon yang mendekati para pemula cahaya itu adalah daun yang gulur dari pohon dewi oke semuanya sudah selesai ya eh tunggu tunggu eh kau yang pakai jubah kenapa kau belum memulai upacaranya dimana item yang kau persembahkan tanya kepala desa kepada wazi dan piki oh saya wazi malah bengkong ditanya kepada desa dia tidak tahu harus menjawab apa dan ya part 15 pun selesai oke teman-teman semua terima kasih ya sudah menonton wibu center sebelumnya mohon maaf ya karena terlalu lama untuk membahas wazi ini ya gimana lagi ya orang wazi ini kan sebenarnya sudah selesai ya sudah mentok komiknya cuman saya cari-cari di apa namanya situs-situs komik luar negeri yang berbahasa inggris disitu ada dan panjang sekali sudah chapternya sudah banyak sekali akan tetapi karena saya tidak bisa bahasa inggris jadi saya sedikit-sedikit dalam mentranslitnya dan sedikit-sedikit pula dalam membuat naskahnya jadi agak-agak sedikit lama untuk jamur ini ya karena bahasa indonesianya tidak ada mohon maaf ya kawan-kawan semua dan terima kasih telah mendukung saya di channel wibu center oke nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya salam cuus selamat menikmati